Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Moprol Pagi. Kali ini kita akan memantau data tentang mobilitas warga masyarakat di Indonesia dan khususnya lagi di Jawa Timur. Nah, data ini hasil dari Google Mobility yang mana nanti dari data ini kita akan tahu pergerakan masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa Timur yang nanti kita buat semacam grafis sehingga kita nanti bisa menganalisis lebih lanjut bagaimana pergerakan aktivitas selama pembatasan sosial berskala besar sampai dengan new normal. yang akhirnya menjadi sebuah pilihan. Oke, kita sekarang buka ya. Ini sudah saya siapkan. Sebetulnya dari data ini itu sudah kita bisa akses sejak Maret kemarin. Kalau Anda membuka data tentang Google Mobility. Oke, ini Jawa Timur ya. Mungkin kita nasional dulu. Kita masuk ke nasional. Kita lihat dulu. Nasional, stop. Oke. Oke. Nasional. Oke. Nah, data tentang mobilitas ini yang bisa kita lihat di dalam tampilan ini adalah kita ambil dari data Google Mobility yang sebetulnya ini diakses terbuka ya. Jadi, kita bisa mendownload, mengamati perharinya. Nah, ini data yang saya ambil dari mobilitas Indonesia. Di Google, dia mempersilahkan kita untuk menganalisis data di seluruh dunia. Nah, kita bisa lihat dari sini perkembangan. Nah, ini kita laporannya diupdate per tiga hari. Kita bisa download ini ya. Oke, kita sekarang bahas di Indonesia. Nah, menarik ini Indonesia. Kalau kita bandingkan di kasus pertama di Indonesia, kita tahu kasus di DKI dan Jabar ini sangat bertalian. jadi itu terjadi sekitar 2 Maret, tanggal 2 Maret. Kita dapat dua kasus, kasus pertama di Indonesia. Nah, terus kemudian karena belum ada pembatasan mobilitas dan pemerintah kayaknya terkesan memang lambat merespon dengan berbagai macam dalih, maka kemudian kasus di Jawa waktu itu ada di Solo, tanggal 9, di bulan yang sama. Terus kemudian di DII, tanggal 13. Dan kasus pertama di Jawa Timur itu tanggal 17. Nah, jadi sekitar bulan-bulan ini. Sekitar bulan Maret, gitu. Oke, terus kemudian di data ini itu dibedakan menjadi satu, dua, tiga, empat, lima. Dibedakan menjadi lima kelompok. Yang pertama adalah retail dan rekreasi. Yang kedua adalah kebutuhan esensial dan farmasi. Yang ketiga, terminal dan stasiun. Terus kemudian tempat kerja dan perumahan. Nah, data yang dibandingkan ini nanti per tiga harinya diupdate oleh Google itu dibandingkan dengan data baseline. Nah, baseline data mobilitas ini adalah nilai median untuk hari yang sama dalam waktu seminggu, dalam periode lima minggu. Jadi, yang dijadikan data baseline di awal itu adalah data sekitar tanggal 3 Januari sampai dengan 6 Februari 2020. Nah, yang kemudian dipakai acuan untuk mengukur pergerakan. Nah, gini. Kemudian Google melakukan pembagian menurut kelompok. Nah, jika kita amati sejak beberapa kasus yang terjadi di Pulau Jawa yang kemudian menjadikan DKI sebagai epicentrum utama, itu kemudian direspon dengan berbagai macam kebijakan. Nah, tetapi kemudian itu beragam di tiap daerah. Tetapi ini mulai tanggal sekitar minggu ke-2 Maret, itu sudah terjadi penurunan mobilitas. Karena sebagian Pulau Jawa sudah punya kasusnya masing-masing. sehingga kalau kita lihat ini di data tempat kerja, maka kemudian mulai ada pemberlakuan work from home. Kemudian ini mulai menurun semua dari baseline datanya. Termasuk di lingkungan perumahan mulai ada aktivitas. artinya banyak orang yang kemudian bekerja di rumah atau bekerja dari rumah. Nah, ini. Beberapa kegiatan yang lain yang terimbas adalah aktivitas-aktivitas mobilitas yang terjadi di terminal, di stasiun, terus kemudian di jasa-jasa retail dan rekreatif itu menurun. Nah, kalau kita lihat dari bulan Mei sampai Juni ini banyak daerah itu mulai melakukan PSBB termasuk DKI. DKI yang awal-awal. PSBB itu di bulan-bulan ini. Nah, kalau dari nasional terus kemudian ada aktivitas ada Pekan Mudik ini ada kenaikan. Kalau kita lihat kenaikan di ada kenaikan aktivitas di kebutuhan esensial karena ini adalah Pekan Mudik. Pekan Mudik dan Hari Raya mayoritas masyarakat juga naik untuk mengakses di sini karena pasti biasanya kalau kita Hari Raya itu orang Indonesia itu belanja belanja macam-macam begitu untuk kebutuhan selama Hari Raya walaupun sudah ada banyak himpuan sekali terkait pelaksanaan Hari Raya khususnya di beberapa ormas untuk sholat iti rumah dan yang lain-lain. Nah, jadi ini Pekan Mudik tapi aktivitas tempat kerja drop karena ini juga Mudik dilarang begitu ya ini drop semua terminal stasiun aktivitasnya tidak ada lonjakan kecuali kebutuhan esensial ini melonjak kemudian menarik di sini adalah saat wacana new normal yang dilontarkan sekitar akhir Mei maka kalau kita lihat grafik di sini grafik di tempat kerja di retail rekreasi kebutuhan esensial itu cenderung naik walaupun masih di bawah nilai baseline masih di bawah itu tetapi mulai terjadi peningkatan aktivitas peningkatan aktivitas mulai di tempat kerja di kebutuhan esensial mungkin ini di pasar di tempat-tempat grocer atau beberapa kebutuhan farmasi ini meningkat terus kemudian kalau kita lihat di sini di terminal stasiun itu juga meningkat walaupun masih jauh dari nilai baseline yang ditetapkan oleh Google ini cenderung meningkat begitu walaupun masih di bawah tetapi kalau kita lihat aktivitas di perumahan juga tidak kalah menarik bahwa kalau kita lihat trendnya ada trend menurun ada trend menurun jadi mulai kalau kita artikan itu mulai banyak orang yang keluar rumah karena memang faktanya beberapa tempat kerja sudah memperlakukan WFO atau bekerja di kantor mungkin dengan pembatasan pembatasan tertentu yang sesuai dengan protokol kesehatan oke ini Indonesia jadi itu Indonesia nah gimana sekarang kita lihat jatim oke ini jatim oke saya coba memberikan gambaran terkait dengan Jawa Timur ya yang saya coba masukkan kenaikan kasus konfirmasi harian kalau kita lihat masih sangat fluktuatif si jatim namun memang semakin hari memang masih di atas nilai baseline walaupun ada kenaikan dan penurunan tapi ini juga dipengaruhi oleh banyak hal ya banyak hal oke kita masuk saja ke mobilitas saya mengkat memberikan cut off beberapa hal agar grafik ini menjadi lebih bermakna yang saya berikan di sini adalah seputar PSBB begitu jadi kalau kita lihat pola ini di awal itu tidak berbeda dengan pola nasional jadi kalau Jawa Timur mulai turun aktivitas masyarakatnya sekitar pertengahan Maret juga sama dengan pola nasional tetapi yang menarik di sini adalah kita amati pada saat ada kebijakan PSBB pertama tanggal 27 Mei sampai dengan 11 oh ini 27 ini 27 April sorry 27 April sampai dengan 11 Mei ini agak keliru ini saya betulkan oke kita nanti betulkan dulu oke kita cek dulu kebetulan saya memakai data wrapper oke mungkin nanti nah ini warnanya saya berikan warna biru semakin semakin agak gelap itu ke PSBB ketiga jadi ini PSBB pertama sampai PSBB kedua awal masuk kemudian PSBB ketiga dan ini yang gelap ini adalah pekan lebaran atau idril vitri saya berikan waktu satu minggu plus minus nah pada saat PSBB pertama PSBB pertama kedua ketiga yang menarik di Jawa Timur sebetulnya adalah polanya tidak banyak berbeda jadi trendnya memang semakin ke arah masa transisi itu semakin ada kenaikan kalau di tempat-tempat yang menyediakan kebutuhan esensial sama juga di nasional tadi ada kenaikan pada saat idul vitri ini ini mungkin berlaku sama di beberapa daerah karena lumrahnya memang pemenuhan kebutuhan pokok itu akan naik pada saat menjelang hari raya atau fase-fase itu karena memang banyak tradisi yang sangat kontekstual terhadap pelaksanaan lebaran atau idul vitri di Indonesia kemudian kalau dilihat terminal dan stasiun antara PSBB pertama kedua ketiga itu juga trendnya naik dan masa transisi kalau kita lihat dan kita sekarang sudah berakhir masa transisi kalau di Jawa Timur khususnya di Surabaya Raya itu ada kenaikan walaupun masih di bawah baseline jadi ada pergerakan aktivitas kalau kita lihat ini ada pergerakan aktivitas di terminal atau di tempat-tempat transportasi atau sarana umum nah ini menjadi menarik kalau pemerintah setempat tidak memperlakukan protokol yang ketat ini maka akan terjadi banyak resiko penularan kasus-kasus baru di tempat tempat umum khususnya di terminal dan stasiun terus kemudian ini di tempat kerja polanya juga hampir sama ada kenaikan kenaikan disini kalau kebutuhan pokok juga sama walaupun relatif tidak curam begitu tapi ada kenaikan untuk perumahan ya aktivitas yang ada di rumah cenderung cenderung mulai menurun karena ya sangat dimungkinkan karena beberapa aktivitas ini itu sudah mulai seperti biasa dengan penerapan protokol nah dari beberapa hal ini yang seharusnya menjadi perhatian adalah oke ini ternyata opsi untuk memperlakukan PSBB itu dalam konteks Jawa Timur itu tidak terlalu terlalu ini ya terlalu menjadi acuan ya bagi masyarakat ya mungkin karena kepatuhan tingkat kepatuhannya sangat berbeda ya tiap daerah ya sehingga sebagai contoh Surabaya Raya ya dan itu dibenarkan oleh survei evaluasi PSBB yang dirilis IKA FKM UNER dan Bersakni pada awal PSBB pertama kedua ya itu memang tidak ada kontrol yang baik terhadap terhadap aktivitas ya sehingga orang masih menganggapnya ini hal-hal yang biasa-biasa saja kecuali mungkin ada pembatasan di tempat kerja dan lingkungan sekolah dan yang lain-lain tapi selebihnya itu mungkin sudah dievaluasi dan tidak terlalu signifikan untuk kebijakannya terkait dengan kepatuhan nah sehingga ya maka seharusnya pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur mulai memikirkan bagaimana menyiapkan sebaik-baiknya protokol kesehatan karena kebijakan pembatasan sosial itu tidak dipilih tidak menjadi pilihan utama karena nuansa condong ke ekonomi itu masih masih tinggi karena ya saya enggak tahu pemilihan alasannya seperti apa sehingga menjadi sebuah keharusan untuk mengontrol bagaimana kepatuhan masyarakat untuk memakai masker menjaga jarak mencuci tangan dan yang lain-lain di tempat-tempat umum oke oke ya jadi begitu ulasan mengenai data mobilitas nasional dan Jawa Timur ini insya Allah akan tetap saya update dan per tiga hari akan saya sampaikan di kanal youtube saya dan termasuk grafiknya bisa nanti teman-teman akses di twitter at iaridlo atau di facebook saya dan kalau ada beberapa pertanyaan terkait itu bisa teman-teman komentar di bawah oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih